Oke selamat datang lagi di teknik DIY balik lagi sama gue Bang Arta ya setelah sekian lama kita ngebikin video akhirnya kita ngebuat video baru lagi nih guys pada kesempatan kali ini kita bakal bikin project itu borduduk ya guys ya Nah ini sebelum kita ngebuat kita bikin sketch saya dulu nih di Sketchup jadi buat nanti kalian yang mau bikin nanti gua bikin linknya di deskripsi untuk medianya di sini kita pakai multiplex ya guys ya multiplex ukuran 18 mili atau setara dengan 1,8 cm setelah kita bikin garis-garis langsung potong-potongnya nih guys potong-potongnya terus nah ini kita perhatiin dulu ukuran-ukurannya berapa aja nah beres mengukur ketsa kita potong lagi nih kalau bisa nanti kalau kalian motong ya kan dipotong yang rapih ya guys biar hasilnya menarik nah ini udah beres motong sekarang kita masuk ke proses perakitan seperti biasa di proses perakitan di sini kita pakai lem biasa ya guys ya Nah selain pakai lem di sini kita juga pakai skrup buat ngerekatin multiplex satu dengan multiplex yang lainnya jadi dia awet tahan lama ini untuk bagian lehernya nih guys nah selanjutnya di sini untuk bagian kaki atau dudukan utama dari borduduknya itu sendiri gua pakai lem yang banyak nih biar kuat dia kan selanjutnya di sini masih pakai skrup ya guys ya seperti yang tadi dulu bilang biar awet dan tahan lama nah udah beres kita bikin dudukan utama di sini langsung gua sambungin aja antara leher sama dudukan utamanya nih bentukannya di kayak gini masuk ke proses selanjutnya yang ini untuk naruh media utama nih ini kalau misalnya kita mau ngebor ya kan nah medianya itu kita taruh di tempat ini ini persis letaknya diantara kaki dan diantara bor karena ini kita pakai multiplex ini gue pakai paku multiplex nih ukurannya kecil gitu sedangkan untuk yang lagi gobor ini ini untuk bagian sliding atas bawah nih guys jadi ketika nanti kita kita pakai ini ya kan dia nggak ke kiri atau ke kanan jadi fungsinya cuma buat naik turun aja selanjutnya di sini kita bakal bikin tempat buat naik turunnya nih guys atau konektor untuk si bor sama si lehernya biar naik turunnya presisi nah untuk yang ini gua bikin ini untuk naruh bornya nih jadi karena kebetulan bor yang kita pakai cak itu 13 mili ya kan jadi gua bikin lubang yang pas nih kalau misalnya memang kalian pakai yang lebih kecil atau lebih besar bisa menyesuaikan nih guys nah yang lagi gua kolom ini ini untuk bagian kunciannya nih beres bikin lubang disini langsung bikin celah nih ini fungsinya buat ngerapetin ketika nanti di buat ngonci ini yang tadi gua bilang konektor antara leher sama slidingnya nih guys jadi gua taruh disitu bornya di ketika naik turun dia presisi atas bawah aja selanjutnya masuk ke proses pemasangan sliding nih guys kita bikin di kepala sama bikin di leher nah terus kita pasangnya nih langsung nih kita celok eh mantep banget dah pokoknya udah lurus banget tujuan utamanya kayak gini biar naik turunnya aman nah ini buat ngunci bornya biar gak lari-lari nih guys kita lubangin di 12 sisi ya kan terus kita baut pakai M6 ukuran 80 mili atau 8 cm ngunci penguncinya pakai moor sayap atau moor wing wing nut nah bilangnya sih gitu kalau di toko bangunan ya nah ini yang gue gubur ini kan bagian naik turunnya nih sekarang gua lagi masang buat penguncinya jadi ketika nanti mau di kunci mau enggak naik turun pakai ini nih beres itu kita langsung masukin aja nih per pegas per tarik ya guys ya per yang gua pakai itu per baja jadi pertama dia awet kedua dia lebih kuat step terakhir kita bikin pedal atau gripnya lah jadi ini buat bantu kita naik turunin kagak usah menggangin bornya nih guys was 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 langsung kita uji coba aja nih guys untuk sisi sikunya itu udah oke banget ya nih bisa kita lihat sendiri udah presisi terus langsung kita uji coba pengeboran kita bikin tiga lubang satu dua tiga ya biar kita lihat di sini berhasil guys kurang deket kurang deket nah nih kita deketin lagi nih kita bikin tiga lubang lagi nih guys satu sedap betul dua dan lubang ketiga tidak ada halangan sedikitpun karena disini pakai bordoles edun 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 yes gua rasa segitu dulu video dari kita terimakasih banyak dadah